Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Tandingan buat dapet top 5 ya? Draft pick. Kita ini tim yang identik dengan Cavalry namanya. Jadi tim kita adalah pasukan Panzer. Aduh, tapi gue udah bodo amat liat Steelers. Mungkin aku udah bodo amat liat Texans ya. Nah, tapi buat tim kalian yang hasilnya bagus, selamat. Jadi kita langsung aja review di week 7. Tapi jangan lupa seperti biasa, subscribe ke koncernya sampai subscribe. Biar gak ketinggalan sama NFL di Indonesia, like comment share video ini. Jangan lupa klik join di samping tombol subscribe. Cuma 10 ribu aja kalian dapet akses 2 hari lebih cepat dari kita upload biasanya. Biar dapet update NFL tercepat di Indonesia. Dan jangan lupa di atasnya join ada super thanks. Kalian bisa kasih sesuai yang udah ditentuin. Karena dukungan kalian bisa meningkatkan kita bikin konten NFL yang berkualitas dan terbaik di Indonesia. Oke, jadi langsung aja kita mulai di week 7. Yuh, ini hasil-hasilnya nih. Yang pertama Kadinas on send, sebenernya Kadinas 4, 2, 3, 4. Ya, skornya lumayan tinggi tapi ya gak tau kenapa. Feel-feeling tuh masih sama aja kayak TNF-TNF biasanya ya. Entah kenapa gitu. Apalagi Kadinas sempet bikin 2 pick 6 kan. Aduh. Kita sebenernya took it for granted aja ya. Karena gara-gara TNF yang 2 kali TNF sebelumnya tuh busuk semua. Jadi kayak ngeliat ini kok gamenya ternyata lumayan bagus ya. Iya. Makanya. Terus, Ravens sama Browns yang menang Ravens 23-20. Ravens masih coba ngejar Bengals ya buat mimpin AFC North. Terus, Panthers sama- Ini, wah ini gila sih Panthers-Bakeneers. Ini gimana ceritanya ya? Padahal Panthers abis cuci gudang, ntar kita bakal bahas thread ini ya. Thread yang kemarin yang breaking news, ada dua yang thread gila nih. Tapi bisa-bisanya Panthers menang sama Bakeners. Dan Bakeners menang 3 poin. What the hell? Terus, Bengals 1, Vakon 6, Bengals 35-17, Joburo. Gila ya. Gila emang tuh orangnya. Kita emang gak boleh menyangkal Joburo. Kayaknya kemarin kita sempet kayak nanyanya kok, Joburo penampilannya agak menurun musim ini di Benjengkan dulu. Kayak musim lalu sama post-season kemarin. Tapi ternyata dalam dua pertandingan terakhir kayaknya dia ngamuk banget nih. Ngamuk banget. Bareng dia sama Jemar Chase dan juga White receiver yang lain. Tapi ntar kayaknya kalau gak salah Bengals Vakon masuk. Oh iya, Bengals Vakon masuk. Mula ntar kita bahas ya. Terus Kabupan sama Lions 24-6. Duck akhirnya main lagi dan langsung menang. Ya lawannya Lions. Balik ke setelan pabrik. Cuman awal-awal bulan September doang hype-nya. Habis itu ya banyak lagi. Dan Lions kemarin juga banyak banget cedera kan. Iya. Terus, J.Gloss on Giants. Giants adalah tim rekor 6-1. Lo masih percaya gak sih bilang kayak gini? 6-1 loh. What the hell? Gila. 6-1 sih bukan rekor yang sembarangan ya. Cuman... Iya, makanya. Gue mau kasih disclaimer dikit. Di beberapa pertandingannya mereka itu sebenarnya mereka game-nya hampir semuanya tuh kayak deket semua tuh. Clisinya. Jadi, emang game-nya bisa goes both ways. Tapi rekor 6-1 masih sangat bagus buat mereka. Gila sih, kayaknya Giants loh. Ini juga temennya di sebelah nih, di conference sebelahnya juga 4-2 loh. Eh, 4-2. Eh. Eh, 5-2. Eh, Jetsudaba ya. Eh, 5-2. 5-2, 5-2, 5-2. Sorry, sorry, sorry. 5-2. Tari, 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 tari. Gila ya New York lagi. Wah, gila sih. Ya sebenarnya New Jersey ya. Cuman New York juga bills-nya. Aduh, pusatnya nih New York lagi ada apaan ya. Terus, Commanders yang menang, Commanders 2321. Ini Packers kenapa ya? Eh, ini emang Gada Davante langsung jeblok banget ini Packers. Terus, Titans yang menang, Titans 1910. Ini kayaknya nih, menurut gue, Titans ini tim rekor. Berapa sih Titans? Sekarang week 2-7 ya. Bentar. Titans itu rekornya 4-2 ya? Iya, mereka tuh kemarin by wake. Abis itu, ini baru main lagi. Kayaknya nih, kalau menurut gue, Titans tim 4-2 terburuk di NFL ya. Abis itu, dia kebubulannya. Dia point difference-nya minus 13 loh. Nyukor 115, kebubulannya 128. Dan bisa 4-2. What the hell? Aneh kan? Sama aja kayak musim kemarin lah. Iya. Terus, Raiders sama Texan menang, Raiders 38-20. Yaudah lah Kak, kejar top 5 aja lah Kak. Kali aja, kali aja pick yang dari Cleveland juga di top 5. Gue berdoanya kayak gitu sih, biar kayak 2 pick dapet top 5 gitu. Kayak kebalikannya Browns pas mereka draft Baker Mayfield sama Denzel Ward tuh. Jadi, dapet 2 top 5 pick. Iya. Terus, Broncos sama Jets yang menang, Jets 69. Jets adalah tim rekor 5-2. What the hell? Aneh semua. Ih. Ya tapi Broncos ya, kan gaman Reservasion gak main ya. Cuman, Jets 69. Apa ngaruhnya? Apa ngaruhnya Reservasion gak main? Reservasion main aja kayak gitu? Iya, Reservasion main kayak gitu. Yang gak main aja kayak gitu gimana main ya kan? Dia lagi shooting iklan kayak gitu. Kayaknya nih, Broncos tuh benci banget. Dekor 20 poin nih. Sama kayak Snealers gitu. 20 poin tuh alergi gitu. Kau udah lewat 20 poin. Terus, 49ers lawan Chiefs menang. Chiefs 44-23. Aduh, udah lah Chiefs. Ini rematch Super Bowl 54 ya. Eh, 55 ya? 54, 54, 54. Iya, 54. 56, 54, 54. 54, bener. 54. Iya, 54. Iya, 54. Gila. Mahomes. Ah, udahlah. Kayaknya bisa MVP lagi deh kayaknya ya. Terus, Chargers 1 CX sebenarnya CX 23, eh 37-23 ini Kenneth Walker season dimulai ya. Gila, Kenneth Walker. Gue pegang Kenneth Walker di fantasy nih. Manager tetangga gue nih, ada yang minta-minta Kenneth Walker nih. Gue mau naikin harga lah. Ya iyalah kemarin 160-an rushing yards. Iya, iya. Gue juga ada di Liga Fantasy yang lain juga megang Kenneth Walker. Iya, gak ada lagi abisnya. Iya, terus Dolphins 1 Steelers menang Dolphins 16-10. Udahlah, gue ntar gue komen Steelers aja dikit aja. Gue udah, udah, gitu lah. Udah mati rasa gue. Terakhir, PT 7-11 yang menang Bears 33-14. Ini ada kontroversi ya, tapi nanti aja. Karena ada foto pemainnya. Nah, gue mau nanya dulu nih. Kita bahas yang breaking news pertama. Ini nih, ini gimana reaksi lu? Si MC ditret ke 49ers. Dan kemarin main kan? Pas 49ers tadi lawan. Eh, pas kemarin non-chips kemarin ya dibantai. Sebenarnya kan kalau misalkan pemain baru ditret itu mereka bakal adaptasi sama playbooknya dulu. Jadi kayak ketahuan kalau 49ers gak ngasih banyak-banyak workload buat si MC. Jadi, ya patut dimaklumi kalau poin secara andil dia gak begitu banyak kemarin lawan Chiefs. Tapi reaksi gue sih, justru malah Panthers kenapa baru sekarang ditretnya gitu loh. Tapi, at least mereka dapet value-nya lebih baik dibandingkan mungkin pas akhir musim lalu. Pas si MC cedera panjang kan. Sekarang si MC kalau masih sehat, terus abis itu kontraknya juga udah mau habis. Yang eksensinya kalau gak salah 2022-2023 terakhir. Masih lama si MC mah? Enggak, 2022-2023. Dia cuma tiga tahun. Tiga tahun lagi kayaknya 2025 kalau salah deh. Oke. Ya. Jadi, gue merasa bahwa 49ers emang secara basis kan mereka tim running first juga kan. Tim first running. Yang banyak running game-nya juga. Tapi mereka juga selain si MC di running back tim mereka juga banyak banget main-main yang antri buat dapet carries kayak Jeff Wilson dan semuanya. Ya, mungkin dianggapnya si MC bisa ngasih difference maker buat 49ers. Apalagi, ya, tau lah Jimmy Garopolo, si Jimmy Ganteng ini tidak punya ceiling yang cukup tinggi. Jadi, bakal banyak-banyak ini check down ke... Si MC deh. Si sama Kito paling... Ayuk sama Dibo kayaknya dua kali dianggurin tuh. Tapi menurut lo nih, dari trade ini yang menang siapa? 49ers apa Panthers? Ini kan Panthers gak dapet first round tapi dapet tumpukan di second day ini kan. Eh, di hari kedua maksudnya dua pick sama hari ketiga satu nih di fourth round. Nah, tapi menurut lo siapa yang menang trade-nya? 49ers atau Panthers? Gue rasa ini dua tim emang bisa dibilang win-win ya. Karena at least 49ers bisa dapet pemain sekali bersi MC ya udah kita tau sebagus apa dia pas dia healthy. Sedangkan Panthers ya saat ini situasi mereka itu tidak mendukung mereka buat ya compete gitu loh. Mereka QB gak jelas, RB cuma ada si MC, WR juga mereka cuma punya BJ Moore, defense mereka still good. Dan kemarin mereka juga sempat ada isu-isu mereka bakal selling. Mereka bakal nge-trade beberapa pemain mudanya. Tapi ini sampai sekarang belum ada lagi pemain yang ditrade. Selain si MC dan kemarin minggu lalu ada Robbie Anderson juga yang ditrade. Nah, saat ini mereka ya secara tidak langsung mereka bisa bilang mereka proklaim lagi tanking. Karena mereka udah ngejual pemainnya ke 49ers dan mereka dapat banyak picks yang bisa mereka pake buat rebuild. Jadi, gue rasa ini adalah win-win trade buat 49ers dan juga Panthers. Oke. Next. Ah, ini nih. Jadi, berita buruknya ini ya. Rookie running back-nya Jets yang lagi mantep banget tuh Brice Hall. Aduh, cedah ACL ya. Aduh, padahal lagi keren banget mainnya. Dan pas di week 7 kemarin James Robinson sebenernya main tapi ya gak ngapa-ngapain juga. Karena sekarang udah diambil alis sama Travis Etienne. Jadinya Jets nge-trade buat ambil James Robinson, terus Jaguars dapetnya 2023 kondisional 6 round bisa naik jadi 5th round. Menurut gue gimana nih, Terteh? Ya, situasinya kan emang Jets butuh running back yang bisa komplimen Michael Carter ya. Karena aslinya kan RB1-nya Brice Hall, terus RB2-nya Michael Carter. Sekarang, ya dengan adanya James Robinson, mereka at least bisa maintain that running back position gitu lah. Jadi, mereka gak akan terlalu khawatir dengan cederanya Brice Hall. Dan mereka sekarang kan rekornya juga lagi bagus banget nih. Jadi, kelihatan kalau mereka lagi pengen compete gitu. Dan ya, dengan adanya James Robinson yang available for trade lah, ya itu yang bisa mereka ambil. Jadi, gue rasa ini emang necessary addition buat Jets. Yang emang orientasinya lebih banyak ke running game juga sama kayak 49ers. Hmm, oke. Jaguars? Eh, sorry. Menurut lu siapa yang menang trade ini? Jets apa Jaguars? Gue akan lebih leaning ke Jets ya. Lebih ke Jets. Karena Jets dapet running back yang capable jadi running back number 1. Sedangkan Jaguars, ya mereka sebenarnya karena emang udah percaya banget sama Travis Etienne ya. Jadi, ya cepat atau lambat pasti mereka akan coba untuk nge-trade James Robinson. Dan yaudah, Travis Etienne dapet banyak banget paces nanti sebagai RB1. Tapi, gue lebih milih Jets sebagai winner of this trade ya. Ah, oke, oke, oke. Nah, terakhir, menurut lu yang bakal jadi RB1 buat gantiin Bruce Hall, itu dia James Robinson apa Michael Carter? Gue rasa ini situasi sama kayak beberapa tim yang emang split 50-50 ya. Kayak Patriots ataupun siapa lagi yang 50-50 biasanya itu ya. Sebenarnya sih, tekniknya Brown juga 50-50, teman-teman ya, with Nick Chap, ya Nick Chap. Ya, Nick Chap, ya Nick Chap. Ya, kayak Broncos aja lah pas Javonte Williams masih sembuh. Oh, iya, iya, iya. Jadi, mereka bakal split 50-50 juga. Karena Michael Carter juga lebih ada experience sama playbooknya Jets. Sedangkan ya James Robinson punya love juice sebagai running back dan undrated banget. Jadi, mereka akan utilize mereka kayak evenly split buat pacesnya antara James Robinson sama Michael Carter. Hmm, oke, oke, oke. Nah, kalau ini ya, sekarang kita langsung ke match pertama, Cardinals lawan Saints. Gimana, Betul, kemarin, Meceh? Hmm. Cardinals, eh, it's oke lah sebenarnya. Oke, aslinya ini pertandingan lebih close dari yang orang kira. Kayak kemarin sebelum ada 2 pick 6 itu, mereka kan juga sempat imbang ininya kan. Skornya 14-14, ya, 14-14. Dan kemarin juga New Orleans, kemarin mainnya juga, it's not that bad. Mereka, except for 3 interception yang dibikin sama Dalton, itu mereka passing game-nya jalan, running game-nya juga kemarin oke juga dengan Afin Kamara. Jadi, itu juga mereka, gue juga baru belanja, baru lihat juga stats-nya. Mereka, intinya stats yang dikasih waktu TNF itu adalah mereka harus banyak-banyak coba exploit Taysom Hill di offense mereka. Karena Taysom Hill ini bikin defense lebih bingung dengan skema dari Saints ini. Dan itu, ya, salah satu keunggulannya Taysom Hill, dia bisa main di berbagai posisi. Tapi, kemarin, ya, di offense-nya Cardinals juga, especially the running game, juga lagi on fire juga. Sekarang ada Kyler Murray juga, mereka dapat, ada Inno Benjamin yang somehow, someway, itu bikin 100 plus 3 match yards dan juga 1 touchdown. Dan, jadi, ya, intinya tema dari pertandingan ini adalah running game, dan dua-dua tim ini juga running game-nya jalan semua. Hmm, oke. Kalau menurut lu, kemarin dengan comeback-nya D'Andre Hopkins, ya, setelah 6 match hukuman karena pakai obat-obatan terlarang, itu ngaruh gede nggak langsung ke offense-nya Cardinals? Jelas. Karena gue melihat D'Andre Hopkins lebih reliable dibandingkan Marcus Brown. Dan, dan saat ini, ya, Hopkins pasti akan jadi WR utamanya dari Kyler Murray. Kayak 2020 aja, ketika Kyler Murray, ya, basically, offense-nya, walau pasing adalah D'Andre Hopkins dan bismillah, ya. Jadi, ya, ini bisa jadi difference maker juga buat mereka, apalagi dengan NFC West masih terbuka lebar buat 4 tim yang ada di sana. Hmm, oke. Saints, aduh. Katanya kan James Winston bakal main lagi, ya, tapi Saints bakalan balik lagi nggak ininya? Bakal turn around nggak musimnya? Mereka itu posisinya agak, ini, ya, agak membingungkan, ya. Karena mereka kemarin mainnya secara offense masih cukup bagus. Mungkin karena mereka missing beberapa pemain inti, kayak Michael Thomas, seperti yang menaruh juga. Tapi mereka punya kayak Chris Olave, mereka punya Alvin Kamara, dan offensive line mereka juga kemarin playing really well. gitu, jadi, defense mereka juga sebenarnya nggak jelek-jelek amat, loh. Cuman, ya, running game, mereka mungkin running defense mereka agak sus, ya. Apalagi di obrak-obrak sama Cardinals. Kemarin juga sampai ada 137 Racing Yards dari running back dan Kyler Murray juga. Jadi, ya, posisi mereka tuh sebenarnya ya agak-agak mediocre. kalau menurut gue. Tapi, mereka masih ada harapan untuk balikin season mereka. Apalagi ya, NFC South ini tiba-tiba lagi jatuh banget. Satu divisi. Jadi, adalah peluangnya mereka buat tipis-tipis masuk World Cup. Hmm, oke. Oke, next. Ah, ini. Gimana ceritanya ya, ini? Yang tadi kita udah bilang kan, Panthers sudah cuci gudang. Pas week-week kemarin kan, Robbie Anderson ditret ke Cardinals. Abis itu, CMC ke 49ers. Bisa menang lawan Bucks. 21-3. Ini, gimana menurut gue kemarin, Mace? Ada apa itu ya? Ada apa itu? Ya, sesuatu yang berlaku di sana. Kayak, Brady agak feels off. Dia juga enggak, ya kayak enggak terlalu fokus juga. Dan, kayak, mereka beberapa kali juga masuk red zone, dekat-dekat end zone juga, tapi kayak enggak bisa konversi buat point. Mereka juga 1 dari 3 di 4 down, dan 2 dari 12 dari 3 down. Jadi, mereka... Gue melihatnya lebih ke running game mereka, lagi-lagi enggak jalan ya. Karena formulanya dari Bucks di sini adalah ketika running game jalan, Brady akan lebih seluasa gitu, buat exploit passing game mereka. Dan kemarin, Fornet di babat abis sama defense-nya Panthers. Dan, ya... Kita mungkin agak underestimate sama Panthers ya. Terutama di Panthers defense. Karena Panthers defense sebenarnya sangat bagus. Ternyata. Kalau mereka lagi on, lagi on banget, itu mereka sangat bagus. Kemarin, walaupun masih di obrak-abrik sama wide receiver, mereka got win sama Evans. Tapi kunci dari Bucks sendiri adalah mereka harus punya running game yang solid. Dan, ya... Panthers bisa ngerti ini itu, dan itulah yang bikin mereka menang. Oke. Dan kemarin, kalau Panthers itu, ini ya, GM-nya udah bilang, DJ Moore, Brian Burns, Derek Brown, sama dan lain-lain-lain, gak bakal di-trade ya. Karena dibilangnya core-nya gitu. Core-nya, buat rebuild. Mesin depan. Lu setuju enggak? Karena kan trade deadline kan, minggu depan ya kan? 1 November. 1 November, di sini 2 November, pagi-pagi jam 3, kalau salah. Nah, setuju enggak, Panthers stop trade lagi? Atau mungkin, nambah trade lagi, karena kemarin trade-nya CNC gak dapet first round gitu, kasih salah satu pemain itu buat first round, karena, sempat juga ada berita, ada tim nawarin Brian Burns, 2 first round gak diterima loh. Gila apa gue aja, sampe, serius itu Brian Burns, 2 first round loh. Buset dah, itu menurut gue, kalau Panthers dapet major W sih, cuman gak diterima loh. Ya, gue rasa sih, kalau misalkan mereka mau trade away, pemain mereka buat dapet draft picks, trade away their offense. Trade away their offense. Offense ya? Di Jemore berarti yang dilepas ya? Mendingan. Ya, kemungkinan besar, mereka bisa lepas di Jemore. Jemore, karena itu adalah aset mereka di offense yang paling baik, selain CMC MRM. Gue gak menyarankan mereka untuk, nge-trade defense mereka, terutama Brian Burns, JC Horn, terus lebih itu, siapa lagi, Dante Jackson, Shaq Thompson, Derek Brown, dan segala macem. Itu penting, buat mereka di next season. Karena, defense yang bagus itu, justru adalah kunci, kunci dari tim, buat bisa jadi sukses. Jadi, jangan sampai core-nya sekarang ini, yang udah solid, dengan yang talent mereka. Karena, gue ingetnya tuh, mereka, dari 2019 sampai 2021 kemarin, itu mereka, first round pick mereka, dan beberapa pick-pick early mereka, adalah defense. Jadi, ya, itu yang kuncinya, mereka jangan trade their defense. Hmm, oke. Nah, Bakenius, ini, kenapa ya menurut ini? Padahal kemarin itu, kan, disempat, ini kan, Bakenius itu kan, top 5 run defense ya, tapi, kemarin nembus loh. Hmm, nembus, kasih coba Hubbard, walaupun, ya, sempat cedera, 9 carries, 63 yards, tapi 63 yards loh. Terus, kalau diganti downtime form-nya, juga, lagi-lagi, gitu loh. Kenapa ya Bakenius sih? Gue juga bingung, asli. Kayak, something like itu, bisa kejadian, dalam, tiap pertandingan. Tapi, Panthers offensive line, ya, ada harapan, lah, buat mereka. jadi, nggak, bukan tim yang bener-bener, hancur banget, tapi mereka, punya basic yang bagus, buat ngebantu, mereka bisa, nanti, ya, mereka, kalau misalkan, drive QB di next season, 2023, ya, mereka punya tim yang udah solid, dan mereka, ya, bisa bangun tim, bangun QB-nya tuh, berdasarkan dari tim yang mereka punya. Jadi, inilah kenapa mereka, kayak agak hesitant, buat, nge-trade pemain-pemain muda mereka, ya, karena, sebenarnya ini, mereka nggak jauh-jauh banget loh, sebenarnya, secara tim, mereka nggak jauh-jauh banget, mungkin mereka masih butuh, tambahan wide receiver, kayak tight end mungkin, atau offensive tag, atau offensive guard, tapi mereka, secara pemain, mereka, punya, punya core yang bagus, gitu, mereka cuman kurang di QB, well, kemarin PJ Walker mainnya, really good, untuk, untuk seorang, QB, tiga ya, QB tiga, dan ya, mereka, itu yang bisa bikin mereka menang, kematian, oke, ini BTW juga, FYI ya, dua alumni XFL, PJ Walker sama Taylor Heineke, ngalahin dua MVP, NFL loh, Tom Brady sama Aaron Rodgers, gila ya, kacau memang kacau, next, nih, Bengals, lawan, duh, gue lupa lagi tadi, Bengals, lawan siapa tadi, Bengals sama Falcons, ini Chase ya, Chase ya, tapi kita bahas buru-buru, buru-buru, buru kemarin itu, stats-nya, 481 passing yards, tiga touchdown, 34 komplit dari 42 passing attempt, gimana? doi, doi, to keep it personally, kayak gini, doi, doi, to keep it personally, jadi, mereka kan sempat, 32, pas, habis week 5, dan, ada sempat pertanyaan, ini, Bengals lagi, Super Bowl hangover, atau gimana? dijawab dong, sama Cincinnati Bengals, dan Jogoro, mereka, dua kali menang, dan, Jogoro punya pass rating, di atas 125, dan, masing-masing, tiga touchdown, jadi, menjawab, sudah, bahwa mereka, still, for real, mereka masih, salah satu, support, total contended musim ini, dan, ya, mereka, ya, kembali lagi performanya, kayak, musim lalu, secara offense, oke, kalau Falcons, apa, tunggu, nih, tar, Falcons ya, bukan Cordell Petters, nanggung tanya, kenapa ya, Kalpits tuh, gak dipake banget deh, kenapa ya? Yang bisa gue jawab, adalah, karena, head coach mereka, Arthur Smith, datang dari Titans, mereka datang dari Titans, mereka punya basic, ya, utilize, dengan running, running back, sebanyak mungkin, makanya, kemarin, Mariota cuma, 13 passing attempt, coba, iya, like, ayo, men, kayak, Mariota tuh, bukan cuma game manager, dia tuh bisa, dipake, diutilize, buat, berbagai macam, passing play gitu loh, dan Kyle, dan Kyle, Kyle Pitts, aduh, gue, 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 gue punya Kyle Pitts, di team fantasy gue, dan, ini bikin gue sedih sih, karena, karena, Kyle Pitts, is much better than that, dan lu, pake dia, cuman buat, ngeblok-ngeblok doang, itu sedih banget, for overall pick, for overall pick, for God's sake, Kyle Pitts, yang, bisa dibilang, itu kayak, generasi keduanya, jadi, dari Julio Jones, itu dipake buat ngeblok, dia pake buat ngeblok, parah ya emang, dan itu juga kan, dulu Kyle Pitts, diambil keempat itu, tertinggi ya, tight end diambil di NFL draft ya, disuruh ngeblok, bukan just tight end, offensive weapon, wide receiver, RB, semua, kalah sama dia, TE itu, dia pokoknya paling pertama, selain itu kan 3 QB, diatasnya, sekarang Kyle Pitts, kemarin rookie season, udah seribu receiving yards, dan sekarang, mereka harusnya, kalau udah gak ada, Calvin Ridley, gak ada Julio, Jones, ya, Kyle Pitts dong dipake, gitu loh, pasti game mereka tuh, bisa ada, kalau misalkan Kyle Pitts ini, banyak sering dipake, Drake London aja, gak dipake kemarin tuh, Drake London gak dipake, Drake London, iya, Drake London juga gak dipake, aneh banget, jadi ini, gue rasa, ini adalah skemanya, dari, dari Arthur Smith, yang, yang bener-bener, heavy running game, dan itu kemarin gak jalan, gue, gue bisa, gue bisa berdiri, kalau itu gak jalan, karena mereka, kurang jusnya, dari Cordero Patterson aja, karena Cordero Patterson kan, bisa ngasih, ya, lebih elusif lah, dibandingkan Tyler Alger, gitu kan, jadi, kalau misalkan kayak gitu, harus lebih open-minded aja, dari Arthur Smith, banyak-banyak pake, Arthur Siver gitu loh, buat, buat passing game, dan itu gak, gak jalan kemarin tuh, gak dipake, oke, kacau emang, gue bisa bilang, kalau Arthur Smith, itu kelulus, head coach gitu, emang, kayaknya sih emang, butuh kibi, emang harus ambil kibi, tahun depan sih, walaupun sih, walaupun yang, kayaknya gak mungkin, dapet si Jets, terutama, Bryce yang juga sih, karena kalau mau ngambil gitu, harus bener-bener, niat banget tankingnya, ya kan, ya, next, nih, aduh, lu Dolphins gue still sih, Dolphins umur tuh gimana kemarin, setelah kampiknya, eh, kalau Dax, aduh, sorry, tua tangguh file lo wah, eh, tunggu, let me see, wow, 3 interception loh, 3 interception, dari Kenny Pickett, mereka belum ada, Byron Jones loh, mereka belum, dan kemarin, defense mereka, bener-bener, showing a big time, ya, jadi, defense mereka kemarin, eh, 3 interception, dan, kayaknya, ini Pickett gak pressure, dalam setanjang pertandingan, mungkin 2 sec doang, kayak gak berasa sebenernya, tapi, pressure-nya dari Miami Dolphins, itu bikin Pickett, jadi, gue ngeliatnya kayak, dia mainnya udah jadi rada takut-takut, kemarin tuh, gara-gara dikejar-kejar sama, kayak Jalen Phillips, atau Christian Wilkins, dan, ya, itu keliatan kemarin, dan, untuk offense, gue belum melihat mereka, kayak tune in banget ya, karena tua kan kemarin, juga baru sembuh, dari concussion-nya dia, jadi, ya, Tyreek sama Jalen, belum, bener-bener dapet, ya, yang bisa diliatnya kayak, waktu long revenge kemarin, jadi kayak, itu bener-bener eksplosif banget, itu belum keliatan sampai sekarang, tapi, at least Miami Dolphins, akhirnya menang lagi, setelah pertandingan sebelumnya, tiga kali kalah beruntun, setelah mereka kehilangan tua, jadi, ya, itu mungkin salah satu, yang bikin tua itu agak, terbagi opininya, ada yang bilang, tua ini tidak benar, hanya adalah, yang benar-benar yang baik, tapi di sisi lain, ada yang bilang, tua itu udah, dikit lagi menuju superstar, gue akan ngambil jalan tengahnya, karena gue bisa bilang, ketua, itu adalah, yang baik, yang baik, dia ngasih, dia ngasih kesempatan, untuk Lovis buat menang, dan dia, dia itu pinter, dia itu pinter, karena, gue pernah lihat dia main di, Alabama, dan, Alabama ya, sangat familiar dengan, dengan winning culture, dan itu, gue rasa menular juga ketua, dan tim, timnya, Miami Dolphins, karena rekor dia itu sekarang, terus ingat gue, masih winning record, kalau dia starting, jadi, gue rasa, emang impact terbesarnya, dari tua adalah, dia tahu, kapan harus, bikin play, dan dia, gak akan ngambil resiko, yang bisa, ngebahayain timnya dia, jadi, kalau misalkan, ada yang nanya, apakah tua, tua itu bikin, perbedaan buat Dolphins, gue jawab, iya, dia, ada, dan intangible gitu loh, dengan Miami Dolphins, oke, 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 Steelers, 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 ya Steelers, gue mau denger, first quarter, aduh, udah lah, gue bodo amat first quarter, tapi second quarter, ternyata, defense-nya adjust, dan, gue kaget, bisa jagat airik, jalan waduh juga, ketutup, cuman ya gitu, emang tradisinya, hari-hari Steelers, defense-nya disuruh main, 10 menit, offense-nya main, semenit aja, play calling-nya juga, aduh, masa play calling-nya, run-run, pass-pan, run-run, pass-pan, run-run, pass-pan, oke, Neji Harris disuruh lari banyak, ya cuman, jangan lari mulu, ketauan, terus, next, George Peacons, aduh, ya wapen main, udah gila lagi, cuman, feed Peacons more lah, ya gue tau, Dian T. Johnson, WR1-nya, tapi ya, ya karena udah tau WR1, kan bakal dijagain, yaudah, Peacons kebuka, udah gitu juga, ini, yang terakhir deh, gue gak mau komentar, gue udah capek liatnya, karena juga, gue liat di draft order, setirah lagi nomor 7 lagi, gue maunya nomor top 5, biar bisa ambil Will Anderson Jr., biar tanda mau mati J. Watt gitu, hehehe, nah, abisnya kalau di luar top 5, ya harus ambil OL gitu, nah, terus, terakhir deh, pecat Matt Canada, bener deh, pecat Matt Canada, udah, ini abisnya nih kemarin, Tomlin pas press conference, katanya, masih belum pengen buat ngubah staff of fans, bilang, aduh, eh, makanya kalau, ini next, ini, mau tanya ga, next Steelers on siapa ya, Eagles, kelar, 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 Pennsylvania Derby, kelar udah, kelar, Pennsylvania Derby, makanya kelar dah, buat gue nih, yaudah Steelers bakal dibantai sih, abis, TJ Watt juga belum sembuh-sembuh, ya kan menangnya tunggu TJ Watt, kemarin juga dengan Bacanis kan, itu, aneh, jadi ya, ya menurut gue, ini udah fix, bakal jadi losing season-nya, Mike Tomlin pertama kali lah, karena rekro juga udah 25 kan, mau turner on juga susah, ya gitu ya, itu tuh gue, udah langsung next aja, masuk gue, baru Steelers tuh, next ya, terakhir ya, terakhir, nih, nah, jadi tuh kemarin, pas Patriots lawan, lawan Bears, Mike Jones bikin interception, tak tahu, ganti sama Belly Zepi, Zepi apa? Zep sih, baca ya? Kalau, eh, broadcaster-nya ngomongnya Zepi ya, Zepi ya, Belly Zepi, warga New England udah bilang, Zepi, Zepi, wih Zepi masuk, langsung lancar, langsung dua touchdown, tapi abis itu balik lagi, jelek lagi, aduh, jadi, nah tapi kemarin, Bell Baricik udah bilang, ditanya sama reporter-nya, siapa QB1-nya jadinya, Mike Jones atau Belly Zepi, katanya tetap Mike Jones, tapi menurut lo ini, udah, menurut lo, QB, situasi QB-nya Pets ini, bermasalah nggak? Seharusnya ini bukan masalah ya, karena gue masih lihat, Mike Jones as a QB1, ya, kayak kita tahu sebagus apa, Mike Jones dari musim lalu juga kan, dia, at least proven as a leader gitu loh, gue, gue rasa Belly Zep, Zepi ini, dia, had a really good, view drives, beberapa drives-nya, dia bikin, satu passing touchdown, dan juga ada satu passing lagi, yang running, yang running, touchdown-nya, Ramon Drake, tapi, selain itu, gue nggak ngelihat apa-apa dari Belly Zepi, jadi, kayaknya, ini yang bikin, fans New England Patriots itu lucu sebenarnya, mereka selalu melihat, QB-QB setelah 2019 itu, as the next, as their next savior gitu, as their next baby, mereka lihat Mike Jones, oh Mike Jones, bagus banget, gila, kemarin Rookie O'Dear nggak ya? iya, eh, Mac Jones, di draft tahun berapa? musim lalu, 2021, kan, iya, 2021 Mac Jones, tapi, eh Rookie O'Dear, Jemar Chase ya? Rookie O'Dear Jemar Chase, ya, offensive rookie-nya, Mac Jones, mainnya, bagus banget, pas rookie, gila, wah, the next Brady, di cari persamaannya gitu, Brady, Brady itu sebagian dulu itu begini, terus, Mac Jones, ternyata gini juga loh, ternyata, oh, Brady sama dengan, Mac Jones, gila, gue mendengar itu dari musim lalu loh, kayak, wah, kita kembali lagi ke zaman, Death Star gitu loh, ternyata, Mac Jones kemarin, pas musim cedera, terus, ternyata itu diganti sama, Bailey, sebelum, Bailey Zepi, ada lagi ya, QB-nya sebelumnya, Brian Hoyer ya, Hoyer, Hoyer, oh ini, Jared Statham, enggak, bukan, bukan Jared Statham ya, yang, gantiin Mac Jones, pas habis, week satu, Oh Hoyer, 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 tadi itu, Bailey Zepi, main dua kali, dua pertandingan, 100 passer rating, wow, gila, itu, mind blown gitu, langsung, ah, jago nih, the next Brady, Mac Jones lupa, habis itu mereka juga pasal Mac Jones, Mac Jones main, Mac Jones bikin intercession, langsung, New England, tipe-tipe fans Boston, yang sangat, tidak sabaran, langsung, minta ganti, baru juga beberapa drive, gitu, baru juga satu, dua drive, langsung ganti, Bailey Zepi, 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 dateng, satu touchdown, wah, keren banget, udah gue bilang, Zepi lah, harusnya kibis satu, dua interception, dan itu, itu, itu yang, lebih lucu, sebenernya, dibandingkan, muslimnya New England, ya, mereka, mereka, harapan mereka, punya QB, setara, Tom Brady, gitu, ya, mereka bigung sekarang, memilih, Mac Jones, atau Bailey Zepi, jadi, suka-suka mereka lah, gitu, mereka mau ngapain, mau, mau QB, mau QB, QB by committee, juga terserah, gitu, mau ganti-gantinya, satu draft, ganti Bailey Zepi, satu draft, ganti Mac Jones, satu draft, ganti Brian Hoyer, satu draft, ganti Cam Newton, terserah, terserah, gue, gue gak peduli, pokoknya, tapi, itu lucu banget, kemarin, nih, sekarang Bears ya, Bears, lu, 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 itu, itu gue gak tega, asli, kemarin tuh, mungkin, 4 seks itu gak, ngasih gambaran, sepenuhnya, tentang Chicago Bears, karena selain 4 seks itu, Fields, kena hit, berapa kali, kemarin, kayaknya bisa, gue bisa hitung lebih, dari double digits, kena hits, jadi, jadi setelah dia lempar, atau, incomplete test, dia masih kena, masih kena tubruk, sama defense Patriots, apalagi kemarin, juga Matthew Don, 2 setengah seks ya, 2 setengah seks, jadi, sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan, buat offensive line, dari Bears, karena gue merasa, kalau misalkan, offensive line mereka, lebih bagus, selain Justin Tertuss, juga, pemain lain yang di offense, juga, dapet benefit yang bagus, kayak, David Montgomery, kalau misalkan, offensive line yang lebih bagus, dia dapet banyak, lebih banyak yards lagi, dan, lebih banyak fantasy plan, buat saya, karena saya, tapi, ya kemarin enggak, dia tidak, menanggung, sangat bagus, tapi, ya, terbantu juga, sama, Bailey Zep, yang, tiba-tiba, kembali ke, tanah, dan juga, Mike Jones, yang belum sembuh benar, dan, gue, sampai sekarang, masih kuku, dengan pendirian gue, ketika, waktu kita, review, Chicago Bears, bayar, Rockwonsmith, bayar, Rockwonsmith, ah, itu, ya, Rockwonsmith, pay that man, itu, dia itu, the best defensive player, di tim mereka, dan itu, mereka harus bayar, gue, gak perlu, belum, ngomong, betul berapa, gitu, karena, gue, kemarin juga, liatin di, draft kelasnya, Rockwonsmith juga, linebacker, yang sekelas sama dia, kayak, Shaq Leonard, Fred Warner, itu, udah semua, udah dapet bayaran, udah dapet extension, iya, Rockwonsmith belum dapet, dan, mereka sempet holdout juga, jadi, selain, kemarin, sebelum, Khalil, Mike pindah aja, itu, bisa dibilang, Rockwonsmith juga, one of the most valuable player, di Bears, not just defense, tapi juga offense, jadi, dia itu, it's that good, Rockwonsmith, it's that good, iya, bagi juga, di sana sekarang, Rockwonsmith, mimpin total tackle ya, solo sama, solo sama asis, totalnya, combine, mimpin, dan kalau bisa, masih gak dibayar, gue udah, gak habis pikir sih, itu udah pasti sih, Rockwonsmith, bahkan jadi, ribet-rebutan tim yang butuh linebacker, apa mungkin ke Giants kali, karena Giants kurang linebacker, nah, cap space-nya Giants juga udah lumayan kan, bisa, bisa jadi kan, apalagi kalau udah lepas, Kenny, Kenny, Kenny don't give a shit, jadi itu ya, review di week 7, nah ini gue kasih lihat peringkatnya sekarang, setelah week 7, kita baca dari kanan bawah dulu ya, dari NFC West ya, NFC West, Seahawks, Seahawks mimpin, siapa yang ngir, Seahawks bisa mimpin ya, 43, Jino Smith, MVP season emang, Jino Smith gokil, keren banget, Seahawks 43, Rams 33, 49ers, 34, Karina 34, NFC, eh terus, AFC West, Chiefs 52, Chargers 43, Raiders 24, Broncos 25, NFC South, ini NFC South, sekarang jadi NFC East, sebelum NFC Beast sekarang ya, gak ada tim yang dia, atas 500, what the hell, ini NFC South, Bakunis 34, Falcon 34, Panthers 25, Saints 25, HP dah nih, divisi, NFC South, Titans 42, Colts 331, Jaguars 25, Texans 141, nih, eh, yang, yang East East star, East East star ya, karena ini gila sih ini, gue liat di playoff picture-nya sekarang, itu, AFC East sama NFC East, sementara ngirim, tiga tim loh, masing-masing gila ya, Beast, Beast emang Beast, NFC North, Vikings 51, Packers 34, Bears 34, Lions 15, AFC North, Ravens 43, Bengals 43, Browns 25, Steelers 25, NFC East, eh, gak gue ngomongin yang East, NFC Beast, Eagles 6-0, Giants 61, Cowboys 52, Comunders 34, AFC Beast, Bills 51, Jets 52, Dolphins 43, dan Patriots 34, Gila ya, Wow, Gila, AMC East, ngirim tiga tim ke playoff season, dan bukan Patriots di dalamnya, Iya, makanya kan, ini, tahun berapa ini, ini kayaknya pas, ini, kejadian ini kayaknya pas tahun 90-an kali ya, ini jaman jahiliah ini, ini jaman jahiliah emang nih, aduh, nah, oke, jadi itu, review kita di week 7, thank you buat yang udah nonton, thank you udah dengerin, thank you kalau kalian udah join, jangan lupa klik subscribe, klik konten sama subscribe, biar ngangkatin sama NFL Indonesia, like comment, share video ini, jangan lupa klik join, eh, klik join, 10 ribu aja, kalian dapat akses 2 hari lebih cepet, dan super thanks di atas join ya, karena dukungan kalian bisa, bantu kita buat ningkatin konten NFL Indonesia, jadi thank you udah nonton, dan dengerin see you di minggu depan, 2 ke 8 review selanjutnya ya, dadah semuanya, bye, bye, terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia, sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya,